Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi an'ama alayna binikmatil iman wal islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Atas kudrat dan irodat Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah Hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbil alamin Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada jenjuan kita Habibana wa nabiyana muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada keluarganya para sahabat Para tabi-tabiin Dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya Mendapatkan sapaatnya di yaumil akhir Amin Ya Allah Ya Rabbil alamin Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tidak terasa kita sudah beberapa hari melaksanakan sahum ini Dan mudah-mudahan segala kegiatan kita, segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini Bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kegiatannya terutama insya Allah Kegiatan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pasti di bulan Ramadan ini adalah kegiatan yang baik-baik Dan insya Allah Janji Allah Akan memberikan Ganjaran kepada kita yang berlipat-lipat Di luar kebiasaan kita di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan Makanya mari kita sama-sama lebih meningkatkan Ibadah kita di bulan Ramadan ini Supaya kita insya Allah Bisa meraih Derajat takwa Dan mudah-mudahan Kita bisa mencapai Meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Surga Kalau kita berbicara surga Itu Banyak sekali Di dalam Al-Quran keterangan-keterangan Yang menggambarkan Betapa hebatnya Betapa indahnya Yang disebut surga Seperti misalnya Di dalam surat patir Ayat 33 Digambarkan dalam ayat tersebut Bahwa surga itu adalah tempat yang sangat mewah Surga adalah tempat yang sangat indah Di dunia banyak tempat-tempat yang indah Di dunia banyak tempat-tempat yang mewah Tapi tidak akan bisa mengalahkan Indahnya Mewahnya Kehidupan di surga Tempat-tempat di surga Sehingga digambarkan dalam Al-Quran tersebut Bahwa Kenapa dikatakan mewah Karena semua perhiasan-perhiasan Itu terbuat dari emas Dan mutiara Dan Pakaiannya pun Pakaiannya pun itu terbuat dari sutra Bagaimana kita tidak tergiur dengan Indahnya mewahnya surga Itu hanya dalam Baru dalam satu surat Banyak sekali Menggambarkan Tentang surga Ayat-ayat yang lain Seperti halnya lagi Misalnya dalam surat Ali Imran Ayat 133 Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghafirotim mirrabbikum Wajannatin arduhasamawati wal'ar O'idat lilmuttaqin Allah berfirman Dalam surat Ali Imran Ayat 133 Barusan yang dibacakan Bahwa Bersegeralah Bersegeralah kita Memohon ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan surga Yang luasnya Seluas Langit dan bumi Diperuntukkan Untuk orang-orang yang Beriman Untuk orang-orang yang bertakwa Indah sekali bukan Bumirsa Hebat sekali Luas sekali Yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Luasnya surga itu Seluas langit Dan bumi Yang kita tempati Betapa besarnya Betapa indahnya Betapa hebatnya Apa yang dibuat Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat lain Diterangkan pula bahwa Surga itu seperti taman Surga itu seperti kebun Di taman dan kebun itu Apapun Pohon-pohonan yang Ada yang tumbuh Di dunia Itu ada di surga Dan seandainya kita menginginkan sesuatu Baru dalam hati saja Di surga kita sudah ada Air yang mengalir Cernih Kemudian buah-buahan Pohon-pohonan yang berbuah Disajikan di surga Apa yang tidak ada di surga Baru keinginan yang Ada dalam hati saja Maka di surga sudah ada Selanjutnya digambarkan Dalam surat lain Bahwa surga adalah Tempatnya Tanpa Penderitaan Kalau di dunia Kita kadang-kadang Menemukan Kesulitan Kalau di dunia Kadang-kadang Kadang-kadang Kita menemukan Kesusahan Banyak hal-hal Yang tidak senang Di dunia Tapi di surga itu Tanpa Penderitaan Tanpa Kesusahan Makanya digambarkan Bahwa surga adalah Tempat yang damai Surga adalah Tempat yang tenang Dan surga adalah Bebas dari Kesulitan Bebas dari Penderitaan Hadirin rahimakumullah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa Keterangan Beberapa Gambaran surga Yang barusan dikatakan Yang pertama Bahwa surga itu Tempat yang mewah Sehingga semua Perlengkapan dibuat Dari emas Dari mutiara Pakaiannya pun Perhiasannya pun Itu digambarkan adalah Dengan sutra Kemudian surga adalah Tempat yang luas Luas Langit dan bumi Sehingga Itu diperuntukkan Bagi orang-orang Yang bertakwa Kemudian surga Seperti taman Atau surga Seperti kebun Pohon-pohon Di taman Di kebun Itu berbuah Apapun yang Kita inginkan Hati kita Menginginkan apa Sudah ada di surga Kemudian surga Surga adalah tempat Yang tanpa Penderitaan Surga adalah Tempat yang Damai Surga adalah Tempat yang Tenang Surga adalah Tempat yang Bebas dari Penderitaan Hadirin yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Muara yang Berbahagia Anak-anakku Sekalian Siswa-siswa SDL Mutakin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Siapa Kira-kira Orang-orang Yang dirindukan Oleh surga Golongan-golongan Manakah Yang dirindukan Oleh surga Tentunya Kita semua Mendambakan Kedamaian Mendambakan Ketenangan Mendapatkan Tempat yang Luas Mendambakan Tempat yang Enak Mendambakan Keinginan Keinginan Kita Selalu Terkabul Maka Ada Empat Golongan Ada Empat Golongan Manusia Yang dirindukan Oleh surga Siapakah Mereka Ayo Siapa Yang tahu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Bersabda Bahwa ada Empat Golongan Yang dirindukan Oleh surga Ada Empat Manusia Golongan Manusia Yang dirindukan Oleh surga Yang pertama Adalah Talil Quran Golongan Pertama Adalah Orang-orang Yang gemar Membaca Quran Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan Ini Semarak Al-Quran Mari kita Tingkatkan Baik itu Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Memahami Al-Quran Dalam Kulikulum Rasulullah Di antaranya Di bulan Ramadan Ini adalah Meningkatkan Aktifitas Interaksi Dengan Al-Quran Artinya Baik itu Kita Tadarus Al-Quran Muroja'ah Al-Quran Maka Kita Lebih Perbanyak Sehingga Dalam Satu Bulan Ini Kita Melaksanakan Saum Mudah-mudahan Kita Tidak Hanya Satu Kali Khotam Al-Quran Tapi Kita Bisa Beberapa Kali Khotam Al-Quran Maka Kalau kita Mengamalkan Kalau kita Mempelajari Kalau kita Gemar Membaca Al-Quran Banyak Janji-janji Allah Dalam Al-Quran Dan janji Allah Itu Pasti Satu Huruf Saja Sepuluh Kebaikan Apalagi Di bulan Ramadan Ini Allah Yang akan Memberikan Pahalanya Kalau hari-hari Biasa Sepuluh Sampai Tujuh ratus Kali lipat Tapi Di bulan Ramadan Ini Bulan Yang Penuh Berkah Itu Allah Yang Langsung Akan Memberikan Ganjarannya Kepada Kita Maka Perbanyaklah Mari kita Perbanyak Membaca Al-Quran Baik Itu Memahami Kandungan Al-Quran Atau Kita Lebih Banyak Membaca Al-Quran Hadirin Yang dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Golongan Pertama Yang dirindukan Oleh Al-Quran Yang dirindukan Maaf-maaf Oleh Surga Yaitu Talil Quran Yaitu Orang-orang Yang Gemar Membaca Al-Quran Hadirin Rahimah Yang kedua Siapakah Yang dirindukan Oleh Surga Yaitu Orang-orang Yang bisa Menjaga Lisan Hafizil Hafizil Lisan Bahwa Manusia Bisa Menjaga Lisannya Selalu Menjaga Lisan Dari Berkata Yang Kotor Selalu Menjaga Lisan Selalu Menjaga Ucapan Dari Kata-kata Yang Tidak Baik Insya Allah Pemirsa Yang budiman Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Menginginkan Tadi Tempat-tempat Yang enak Tempat-tempat Di surga Tersebut Maka Kita Niatkan Dalam Diri Kita Masing-masing Untuk Selalu Menjaga Lisan Kita Tidak Menyakiti Orang Lain Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Kotor Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Jorok Sehingga Lisan Kita Terjaga Sehingga Ucapan Kita Terjaga Maka Orang-orang Yang Hafizilisan Orang-orang Yang Bisa Menjaga Lisannya Insyaallah Kita Termasuk Orang-orang Yang Dirindukan Oleh surga Kedatangan Kita Ditunggu-tunggu Oleh surga Hadirin Rahimahkumullah Kemudian Berikutnya Siapakah Orang Yang Dirindukan Oleh Surga Itu Yaitu Mutmimul Jiyan Siapakah Itu Yaitu Orang-orang Yang Memberi Makan Orang Yang Kelaparan Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Mungkin Masih Ada Di Sekeliling Kita Yang Kadang-kadang Sehari Ini Makan Dua Hari Tiga Hari Tidak Makan Kemudian Mendapatkan Makanan Lagi Kadang-kadang Dalam Satu Minggu Bahkan Mungkin Susah Untuk Mencari Makan Maka Kita Kata Rasulullah Perhatikan Perhatikan Orang Sekeliling Kita Barangkali Apalagi Di Bulan Ramadan Ini Ada Yang Tidak Bisa Menanak Nasi Karena Tidak Tidak Ada Yang Akan Dipasak Ada Yang Tidak Makan Ada Yang Tidak Berbuka Menikmati Buka Puasa Ada Yang Tidak Makan Sahur Karena Tidak Ada Untuk Makanannya Yang Akan Dimakan Maka Mari Kita Sama-sama Lebih Memperhatikan Orang-orang Di Sekeliling Kita Terutama Di Bulan Ramadan Dan Mudah-mudahan Bisa terbawa Nanti Sesudah Ramadan Kita Selalu Berjiwa Sosial Untuk Selalu Memperhatikan Lingkungan Kita Barangkali Di antara Tetangga Kita Atau Misalnya Di antara Teman-teman Kita Ada Yang Masih Kesulitan Ada Yang Masih Kekurangan Mari Kita Bantu Maka InsyaAllah Kita Membantu Biarpun Hanya Sekedar Dengan Sebiji Kurma Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Memberikan Memberikan Takzil Atau Buka Walaupun Hanya Sebiji Kurma Maka Allah Akan Membangunkan Rumah Di Surga Hebat Hanya Segitu Saja Ganjaran Allah Sangat Luar Biasa Apalagi Dengan Banyak Yang Kita Keluarkan Untuk Bersedekah Banyak Yang Kita Sampaikan Banyak Yang Kita Berikan Dasat Sadaqoh Dasat Sadaqoh Hadirin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Memberi Makan Hanya Sekedarnya Saja Ganjarannya Sudah Luar Biasa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Kita Selalu Memperhatikan Memperhatikan Makannya Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Mereka Yang Memang Betul-betul Kesulitan Yang Memang Betul-betul Kekurangan InsyaAllah Pahala Dari Allah Allah Akan Mengembalikan Dengan Yang Lebih Besar Dari Yang Kita Keluarkan Itu Yang Ketiga Bahwa Kalau Kita Memberi Makan Orang Yang Kelaparan InsyaAllah Kita Termasuk Orang-orang Yang Dirindukan Oleh Surga Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Hadirin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Siapakah Orang Yang Keempat Golongan Yang Keempat Yang Dirindukan Oleh Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Yaitu Orang-orang Yang Menjalankan Saum Di Bulan Ramadan Kita Harus Berbangga Kita Harus Bersyukur Usia Kita Disampaikan Kepada Bulan Ramadan Ini Umur Kita Disampaikan Sampai Bulan Ramadan Ini Sampai Saat Ini Alhamdulillah Kita Bisa Menikmati Ramadan Orang Yang Senang Menyambut Ramadan Saja Orang-orang Yang Bangga Orang-orang Yang Senang Yang Gembira Dan Dengan Datangnya Bulan Ramadan Saja Maka Allah Mengharamkan Jasadnya Di Jilat Api Neraka Apalagi Kita Melaksanakan Saum Kita Akan Mendapat Rahmat Allah Kita Akan Mendapat Kasih Sayang Allah Kita Akan Mendapat Maghfirah Allah Kita Akan Mendapat Ampunan Dari Allah Dan Insya Allah Kita Akan Dijauhkan Dari Api Neraka Hadirin Rahim Allah Hadirin Yang Berbahagia Bulan Ramadan Ini Bulan Yang Penuh Ampunan Kalau Biasanya Di Hari-hari Biasa Ada Waktu-waktu Tertentu Kita Beristighbar Memohon Ampunan Kepada Allah Misalnya Di Sepertiga Malam Atau Di Saat-saat Tertentu Ada Waktu-waktu Tertentu Yang Doa Kita Insya Allah Di Ijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Hadirin Di Bulan Ramadan Ini Setiap Waktu Kapanpun Kita Memohon Ampunan Beristighbar Kepada Allah Subhanahu Maka Insya Allah Kalau kita Niatnya Lurus Atau Kita Niatnya Benar Memohon Ampunan Kepada Allah Dengan Diiringi Saum Kita Diniatkan Adalah Betul-betul Tidak Hanya Menjaga Menahan Lapar Dan Haus Insya Allah Segala Dosa-dosa Kita Segala Kesalahan Kita Hilap Kita Insya Allah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggal Kita Maunya Saja Karena Hanya Ramadan Yang Diberi Keleluasan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapanpun Hambanya Meminta Ampunan Kapanpun Hambanya Memohon Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Allah Akan Mengabulkan Apa-apa Yang Kita Ingin Kana Apa Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Hadirin Rahimah Kumulah Mari Saum Di Bulan Ramadan Ini Supaya Kita Termasuk Orang-orang Yang Dirindukan Oleh Surga Sekalipun Memang Surga Itu Banyak Pintu Pintunya Ada Delapan Surga Ada Delapan Pintu Surga Mari Kita Mau Masuk Pintu Yang Manapun Seandainya Kita Sudah Siap Pintu Sholat Karena Sholat Kita Insya Allah Selalu Benar Selalu Baik Dan Mudah-mudahan Benar Dan Baik Itu Bukan Menurut Ukuran Kita Tapi Ukuran Allah Subhanahu Hadirin Hadirin Rahimahkum Allah Makanya Kata Shawum Ini Atau Siam Ini Bahwa Yang namanya Siam Itu ada Ketentuan Ketentuannya Yang harus Kita Taati Aturannya Jelas Ketentuannya Jelas Maka Dari mulai Kita Terbit Pajar Sampai Terbenam Matahari Yang pertama Bahwa Kita Tidak Boleh Makan Minum Ataupun Kegiatan-kegiatan Yang Tidak Bermanfaat Apalagi Kotor Itu Ketentuan Yang sudah Harus kita Patuhi Kita Bisa Menahan Haus Dan Lapar Tapi Anggota Badan Kita Juga Apakah Itu Mata Tangan Kaki Dan Semua Anggota Badan Kita Juga Harus Ikut Siam Harus Ikut Shawum Hawa Napsu Kita Di Bulan Ramadan Ini Kita Harus Bisa Menahan Segala Yang Bisa Mengurangi Pahala Sahum Kita Sehingga Rasa Lapar Rasa Haus Itu Bisa Kita Lewati Tapi Hal-hal Yang Lain Mudah-mudahan Kita Juga Bisa Menahannya Hadirin Yang Dirahmati Allah Dan Mudah-mudahan Kita Semua Termasuk Orang Yang Dirindukan Oleh Surganya Allah Sahum Yang Sudah Kita Lewati Mudah-mudahan Sahum Kita Betul-betul Hanya Ditujukan Demi Kita Melaksanakan Perintah Allah Supaya Apa Mudah-mudahan Kita Termasuk Kedalam Gorongan Semoga Kita Termasuk Kedalam Gorongan Orang-orang Yang Takwa Karena InsyaAllah Dengan Predikat Takwa Dengan Predikat Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Mudah-mudahan Kita Termasuk Golongan Orang-orang Yang Takwa Kita Akan Mempermudah Kita Untuk Memasuki Surga Pintu Surga Yang mana Yang kita Inginkan Kita Akan Memudah Masuk Kedalam Karena Janji Allah Itu Pasti Apa Yang Digambarkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Tentang Surga Itu Pasti Kenapa Misalnya Kita Tidak Tergiur Dengan Yang Sudah Dijanjikan Oleh Allah Kenapa Kita Lebih Tergiur Dengan Yang Dijanjikan Oleh Manusia Padahal Allah Yang Membuat Manusia Allah Yang Menciptakan Manusia Janji Allah Mudah-mudahan Kita Lebih Betul-betul Percaya Kepada Janji Janji Allah Kita Betul-betul Lebih Yakin Kepada Yang Sudah Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Dengan Kita Gemar Membaca Al-Quran Dengan Kita Mudah-mudahan Bisa Menjaga Lisan Kita Dan Kita Mudah-mudahan Dalam infak sodakoh Kita Sering Memperhatikan Lingkungan Kita Kemudian Kita Bisa Melaksanakan Saum Di bulan Ramadan Ini Dengan Benar InsyaAllah Empat Golongan Itu Yang akan Dirindukan Oleh surga Dan Mudah-mudahan Termasuk Kita Di dalamnya Itu saja Barangkali Yang bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Sekalipun Singkat Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Mudah-mudahan Bisa Meningkatkan Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh